Intro Masuk bulan recep kita bersih-bersih diri Mohon ampun Bersih-bersih dari dosa Masuk bulan syaban Syahrus Salah ala Nabi Yil Muqtad Sallallahu Alaihi Wasallam Bulan syaban adalah bulan dimana kita memperbanyak solawat Solawat ini Ibarat minyak wangi Udah bersih nih Udah bersih Tapi belum wangi Pakai minyak wangi Bulan Ramadan Tamu mulia datang Siap Kenapa? Bersih dari dosa Wangi karena solawat Apa namanya? Ramadan datang Kita dalam keadaan siap menyambut Dalam khutbahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Ada di akhir bulan syaban Telah sampai bayangan suatu bulan yang mulia Suatu bulan yang penuh berkah kepada kalian Bayangannya udah sampai Rasulullah khutbah di akhir bulan syaban Maksudnya gimana? Kalau sudah bayangannya ini sudah sampai kepada kita Udah kita lihat berarti orangnya sebentar lagi datang Tamunya sebentar lagi datang Kalau kita sudah masuk di bulan syaban itu bayangan Ramadan itu udah sampai Jangan masih kita Nggak ada persiapan sama sekali Bayangannya udah deket Berarti orangnya deket Sambut Sambut daripada Bulan Ramadan Bukan disambut dengan sepanduk Boleh Nggak apa-apa Menampakkan syiar Tapi yang Allah nilai itu Bukan sepanduk Memangnya ada sepanduk masuk surga Sama sepanduk masuk neraka Nggak ada Nabi itu saat khutbah Dihadapan manusia Bukan dihadapan sepanduk Sambut yahudan ahlan wa sahlan ya Ramadan Bukan itu Hanya untuk menampakkan syiar Tapi yang lebih penting Adalah bagaimana kita Mau persiapkan diri terhadap Ramadan Bagaimana respon kita terhadap Ramadan Sepanduknya seneng Orangnya nggak seneng Jangan-jangan sepanduknya masuk neraka orangnya Sepanduknya masuk surga orangnya masuk neraka nanti Kenapa? Dikatakan manfariha Biduhu di Ramadan Haramallahu jasadahu ala niran Barang siapa yang seneng ketemu Ramadan Allah haramkan jasadnya tersentuh api neraka Berarti Pemahamannya Kalau ada orang nggak seneng ketemu Ramadan Allah haramkan jasadnya masuk surga Sepanduknya seneng ahlan wa sahlan bikaya Ramadan Orangnya Rasulullah Duh bosa Duh traweh Duh hatam no'al qur'an Duh malem Duh ini tuh itu Sepanduknya seneng Sepanduknya masuk surga Orangnya masuk neraka Alhamdulillah Loh kenapa babe? Nggak seneng ketemu Ramadan kok Ancamannya masuk neraka Sementara Andalah Mek seneng tuh Dijamin masuk surga Kalau ada orang nggak seneng Dapat rahmatnya Allah Berarti kan dia memang Nyari lahmatnya Allah berarti Ramadan tempat rahmatnya Allah Dia nggak seneng Berarti yang dia cari adalah Kutukan dari Allah Ada orang nggak seneng dapat ampunan Allah Berarti kan dia cari dosa Makanya Jenengan titeni Kalau ada orang nggak seneng ketemu Ramadan Lihat Jangan lagi ibadah yang sunnah Ibadah yang wajib Keteteran dia Poso nih Penghormatan dok seminggu Kenapa? Nggak seneng Nggak temukan Ramadan ini Aduh Sumpah gitu loh Kok ditahki hutang Rasa nih Ya Allah Dalam kitab Irsyadul Ibad Ada satu cerita disitu Tentang seorang pemuda Seorang pemuda Yang banyak maksiat ini Maksiatnya bukan maksiat yang ringan Dosanya dosa besar Pelanggaran berat ini semuanya Subhanallah Ketika akan masuk di bulan Ramadan itu Datang hidayah dari Allah Dia mikir Merenung Meratapi tentang kelakuannya Sudah umur berapa saya ini ya Saya ini kalau nggak taat sekarang Mumpung masih kuat Kapan lagi? Ini sebentar lagi Masuk Ramadan dulu Jangan sampai orang-orang dapat ampunan Saya dapat dosa Orang-orang dapat tiket masuk surga Saya masuk neraka Kalau saya tidak berhasil memanfaatkan momen Ramadan Celaka Allah saya Subhanallah Subhanallah Ini hidayah ya Kalau hidayah itu kekuatan di luar akal Hidayah itu Orang itu kalau taubat Kadang-kadang sholatnya nangis Kita ini sholatnya puluhan tahun Mungkin mulai dari balik Sampai sekarang kita ini sholat Terus Nggak pernah nangis Itu hidayah Itu loh hidayah Orang kalau hidayah itu Nggak pernah sholat Apalagi tahajud Tapi kalau sudah dapat hidayah Sholat wajib Tahajud ya Wah Kadang-kadang tinggalkan pekerjaannya Dah Saya capek dengan pekerjaan yang mengganggu Urusan akhirat saya Saya tinggalkan Saya mau kerja sendiri Saya tak Memperbanyak Iktikah di masjid Sholat lima waktu di masjid Berjamaah Saya tak ngatur Anak istri Subhanallah Hidayah Hidayah itu kekuatan dari omgo Jangan dibandingkan Dengan kekuatan dari kita Jadi orang kalau dapat hidayah itu Kadang-kadang Denger cerita orang taubat Ketika dapat hidayah Masuk sih Koyang-muno Lu Justru kita ini berharap Dapat hidayah dari omgo Sehingga yang susah jadi gampang Ini pemuda Subhanallah Di akhir bulan syaban Dia Kalau aku tidak berhasil memanfaatkan Momen remah Dan kapan lagi Celaka Celaka Wiss Tokbat Kadang orang mahasiswa itu kan capek Capek Jenuh Ngelihat Ya Allah Berubah hatinya Keadaannya itu berubah Wiss Topang Topang Penampilan diganti Yang biasanya pakai celana suwek-suek Misalkan nih Kalau anak muda zaman sekarang Yang biasanya pakai anting misalkan Pakai gelang renteng sampai siku Sampai seperti seragamnya polisi Yang biasanya belakrak kemana-mana Macem-macem Ganti Enggak Pakai Pakaian muslim Yang biasanya sope kemana Sope masjid Belum adhan Sudah di masjid Hidayah Alhamdulillah Pakai Kopya pakai Pakaian muslimnya Sampai tambah itu kadang-kadang mungkin bingung Ini niat apa Niat nyolong Niat golek Hujuh Orang kalau belum punya Istri kan begitu ya Menampakkan kesolehannya Ya Pak Amer Golek calon mertua Kalau sudah punya mertua Caper namanya Bukan camer lagi Cari perhatian Caper mer Cari perhatian Mertua Kalau belum punya Calon mertua ya Caper Camer Cari mertua Gila Orang-orang curiga Lawang ini Maksiat Ini Sampah masyarakat Selama ini Subhanallah Subhanallah Belum Berakhir Ramadan Dia Wafat Dia wafat Ada orang di kampung Itu yang soleh Dia Nggak habis pikir Ini orang Maksiatnya Banyak Kok dikasih takdir Baik Dia meninggal di bulan Ramadan Dalam keadaan puasa Berganti Penampilannya Hebat Saya ini Yang dikenal Orang soleh Yang banyak Ibadahnya Yang taat Kok nggak mati-mati Ini di bulan Ramadan Ini pemuda Iri Tapi iri yang baik Hebtah Begitu Takdir Enak Ini pemuda Huznul khatimah Huznul khatimah Ya begini Sudah Tau Maksiat Sekalinya Tau Huznul khatimah Enak Maksiat Macem-macem Kita nggak Kepingin Seperti itu Mati ini Pas Maksiat Siapa yang Tahu Ya kalau umur Di tangan kita Kita kan Nggak tahu Enak Sangking Kepikirannya Ini orang Yang soleh Ini kebawa Mimpi Subhanallah Dia Pemuda ini Dilihat Ada dalam mimpinya Dalam keadaan Duduk Ada di singgah sana Yang Luar biasa Bertah-takkan Emas Intan Berlian Wajahnya Cerah Ini dan itu Ini orang soleh Kamu kan Fulan Yang dulu Kelakuannya begini Kelakuannya begini Kelakuannya begini Ini Fulan Ini pemuda Bilang Iya tapi Di akhir umurku Aku dalam keadaan berpuasa Aku menyambut Ramadan itu Dalam keadaan seneng Bukankah Nabi mengatakan Orang yang seneng Menyambut Datangnya Ramadan Allah haramkan Jasadnya Daripada api neraka Ini Bukti dari Allah Subhanahu wa ta'ala Inna hu la yukhlihun Mi'at Allah gak akan ikat Terhadap jadinya Siapapun Subhanallah Ini loh Lagi kita ini gimana Ini orang Banyak maksiat Tapi nyambut Ramadan Dia berubah Kita ini Mungkin gak separah Orang ini Dalam kemaksiatannya Kita nyambut Ramadan Gimana Hati-hati Jauh perbedaannya Kontras Perbedaannya Karena itu Respon pertama Yang harus kita lakukan Itu adalah Dengan menyambut Bulan Ramadan Dengan keadaan Rito Ikhlas Seneng Semangat Semangat Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton